Halo sahabat Oto, welcome back to The Project YouTube Channel Kembali lagi sama Rui disini Nah sahabat Oto, kalian pasti udah gak asing lagi nih Dengan horn atau klakson dari The Project Karena memang horn atau klakson dari The Project ini Sering banget nih menjadi solusi buat sahabat-sahabat Oto Yang mungkin tidak puas dengan suara klakson bawaan dari mobilnya Mungkin dianggapnya terlalu cempreng dan segala macemnya Kalian sering banget nih udah ganti dengan aksoris dari The Project ini Dan buat kalian yang belum ganti, buruan untuk ganti ke hornnya The Project Tapi di video kali ini, Riri juga bakalan ngasih tau ke kalian nih Produk terbaru dari The Project yakni Zenith horn dari The Project Ini tuh udah plug and pay, jadi kalian bisa pasang di mobil kalian nantinya Terkhusus untuk mobil kalian yang Toyota, Honda, dan juga Hyundai Itu sudah ada soketnya Jadi akan dipasangkan soket to soket Gak akan merusak apapun dari mobil kalian Nah apa sih keunggulan dari Zenith horn ini dibandingkan horn-horn lainnya? Jadi produk ini tuh sudah dibuat dengan teknologi Jerman sahabat Oto Jadi kalau misalnya kalian sudah pasang aksoris ini di mobil kalian Mobil kalian itu suara kelasnya akan seperti mobil-mobil mewah Jerman lainnya Dan juga ini tuh sudah certified oleh IATF company Yang mana itu merupakan standar global untuk produk otomotif Dan tentunya memang Oto Project itu selalu memberikan terbaik untuk sahabat Oto semua Nah Zenith horn ini juga suaranya udah powerful banget nih sahabat Oto Selain sepremio mobil-mobil mewah Jerman lainnya Tapi ini tuh juga sudah powerful 118db dual tone Dan ini tuh sudah plug and play Seperti yang dibilang tadi Terkhusus untuk mobil Honda, Toyota, dan juga Hyundai Dan gimana sih untuk mobil-mobil lainnya? Apakah bisa untuk dipasang Zenith horn ini? Kalian tunggu aja sahabat Oto Karena Oto Project lagi proses development untuk mobil-mobil lainnya Nah kira-kira gimana sih proses pemasangan dari Zenith horn ini untuk mobil kalian? Kalian bisa cek tayangan berikut ini Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita akan melakukan pemasangan Di produk horn terbaru yaitu Zenith horn untuk mobil Toyota Zenith Sekarang kita akan melakukan pemasangan Pertama-tama kita akan buka cover pada bagian depan mobil Zenith Lepas cover pada bagian depan Lalu kita akan buka bracket dari klakson bawaan mobil Langkah kedua kita akan melepaskan soket pada klakson bawaan Lalu kita lepaskan baut bracket klakson Langkah ketiga kita akan sambungkan soket khusus Toyota ke klakson Langkah keempat kita akan pasangkan kembali klakson dari Oto Project ke posisi semula Jangan lupa untuk sangkutkan kabel masa Setelah klakson terpasang dengan baik Jangan lupa soketnya kembali disambungkan seperti awal Lakukan hal yang sama Lakukan hal yang sama pada klakson posisi yang sebelah selamat menikmati langkah terakhir kita akan tutup kembali cover bawaan mobilnya sekarang kita akan tes untuk suaranya nah kalau udah liat kan sahabat auto gimana pemasangannya itu tidak perlu bersusah payah dan juga itu bunyinya tuh udah padu banget premium banget dan pastinya bikin mobil kalian lebih keren lagi yang pastinya keunggulnya adalah water resistant dan juga tahan air jadi gak usah khawatir kalau misalnya kena air hujan dan segala macemnya tetap akan baik-baik aja tadi seperti yang dibilang bahwa Zenith Horn ini bisa dipasang untuk mobil Honda, Toyota, dan Hyundai yang sudah tersedia soketnya sementara mobil lainnya belum bisa dipasang karena masih develop tapi kalian gak usah khawatir karena auto project itu juga ada horn yang bisa dipasang untuk semua mobil nih sahabat auto yaitu adalah Elite Horn nah Elite Horn ini sebenarnya kita sudah punya sebelumnya tapi kita upgrade lagi nih sahabat auto karena auto project itu selalu memberikan ingin memberikan yang terbaik buat kalian sama seperti Zenith Horn tadi Elite Horn ini juga telah dilengkapi dengan standar Jerman dimana kalau misalnya kalian pasang ini tetap sama seperti Zenith Horn akan seperti mobil-mobil mewah Jerman lainnya dan juga Elite Horn ini sudah berstandar juga IATF dimana ini merupakan standar mutu untuk produk otomotif standarnya sudah global alias gak main-main gitu jadi kalian juga bisa pasang ini untuk mobil-mobil lainnya nah buat kalian nih sahabat auto yang pengen pasang aksoris ini di mobil kalian terutama ini penting banget ya karena ke aksoris itu juga penting untuk keselamatan kalian saat berkendara jadi kalian burun untuk pasang aksoris-aksoris ini kalian bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia karena auto project itu sudah ada dari Aceh sampai Papua jaringan distribusinya kalian tinggal pastikan bahwa aksorisnya asli dari auto project terus buat kalian yang pengen pasang nih di auto project garage langsung dengan mekaniknya auto project kalian bisa langsung datang ke auto project garage terdekat di kota kalian karena auto project garage itu juga sudah ada di beberapa titik Indonesia dan doakan juga semoga kami juga cepat menghampiri kalian di kota masing-masing kalian di Indonesia jadi langsung aja datang ke auto project garage tapi kalau misalnya kalian pengen beli online juga bisa banget kalian bisa beli di Shopee, Tokopedia dan juga Bilibinya auto project kalian juga bisa belanja di tiktok lah sahabat auto silahkan nikmati diskon-diskon yang ada di tiktoknya auto project jadi buruan follow untuk akun tiktoknya dan juga akun instagramnya auto project jangan lupa untuk like video ini, share ke temen-temen kalian, subscribe channel youtube auto project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari auto project auto project bikin mobil auto keren, bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax